Nah, boom, cek. Investasi, cek. Oh iya nih, langkah selanjutnya adalah evaluasi. Kalian jangan lupa ya untuk evaluasi. Kenapa sih evaluasi diperlukan? Karena nih pasti dari awal kan udah ada target dan tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira apakah memang target dan tujuan finansial kalian di investasi sudah tercapai apa belum? Nah, ini bisa kelihatan dari evaluasi. Saya Putri Mangiasi, kali ini di BTS akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengevaluasi dari kineja investasi kalian. Empat cara untuk evaluasi kineja investasi. Yang pertama adalah cek. Kalau misalnya pada saat awal pembelian investasi, pastikan kalian harusnya mencatat berapa nilai nominal aset pada saat kalian pertama beli. Misalnya nih, kalian beli emas seharga Rp. 900.000. Kalian bisa cek nih untuk satu tahun ke depan apakah memang nilai Rp. 900.000 ini berkembang. Ya, alias ada return tambahannya. Kalau misalnya dirasa tidak ada, kalian bisa untuk ya mungkin menimbang-nimbang apakah memang untuk ingin mengganti aset investasi yang lain. Cara yang kedua, kalian bisa bandingkan misalnya irus asingnya, kalian beli reksadana pendapatan tetap aset manajemen A. Sudah 3 bulan, tapi kok dirasanya returnnya kurang maksimal nih? Ternyata kalian harus bisa membandingkan dengan reksadana pendapatan tetap aset manajemen B. Dan dirasa lebih bagus kinerja yang sebelah. Kalian bisa untuk ganti ke produk yang sebelah itu ya. Kalau misalnya dirasa perlu. Yang ketiga adalah evaluasi. Kalau misalnya dari awal investasi itu kan pasti kalian sudah mempunyai tujuan akhirnya yang ingin dicapai. Misalnya apa nih? Untuk belanah pendidikan anak, kepemilikan murumah, atau kendaraan. Nah, ternyata misalnya sudah dijanjikan di aset manajemen. Kalau misalnya kalian bisa dapatkan hasil 30% per 3 tahun. Ya, return 30% per 3 tahun. Sudah sampai nih di tahap 3 tahun. Kalian harus cek nih apakah memang benar 30% yang dijanjikan ini memang tercapai dalam waktu 3 tahun. Kalau misalnya udah nggak kecapai atau ya nyaris lah. Terus kalian merasa tidak kurang maksimal. Kalian bisa juga untuk ganti ke produk yang lain. Cara yang keempat, ambil keputusan. 1, 2, 3 masih galau, masih mempertahankan diri, masih kekeh. Kalau misalnya memang investasi ini layak untuk dipertahankan. Kalau misalnya udah nggak kuat, ya ambil keputusan lah. Ya kan? Kalian bisa switching produk. Di finansial digital yang bertebaran sekarang ini, kalian bisa banget nih ada opsi untuk switching produk. Misalnya kalian udah beli reksadana pendapatan tetap, terus saya mau ganti ke reksadana pasar uang. Ini bisa banget dilakukan. Ya, kalian harus cek-cek terus di aplikasi finansial digital. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download misalnya. Karena memang nggak ada salahnya untuk kalian coba untuk investasi di digital. Karena mungkin lebih fleksibel dan lebih gampang buat kalian yang mau investasi. Oke, itu dia 4 cara gimana kalian mengevolusi kinerja investasi. Simak terus materi BTS kami. Jangan lupa di like, di komen, dan di share untuk materi BTS hari ini. Saya Putra Manggasi, pamit.